Selamat datang kembali di channel youtube level 99 bersama saya Udin dan di video kali ini akan sedikit berbeda dari yang biasanya kita mereview sebuah laptop kali ini kita akan memberikan rekomendasi laptop dengan beberapa range harga yang pertama mulai harga 5-7 juta dan yang kedua mulai harga 8-10 juta disclaimer dulu untuk harga yang tertampil di video ini adalah harga pada saat video ini dibuat jadi kedepannya jika ada perubahan harga mohon untuk dimaklumi oke langsung kita mulai dari range harga 5-7 juta yang pertama ada Asus VivoBook dengan seri E410KO VIPS 624 laptop ini dibanderol dengan harga sekitar 5 juta 95.900 rupiah dengan spesifikasi yang ditawarkan yaitu menggunakan CPU Intel Pentium Silver N6000 yang memiliki 4 core 4 cepatan hingga 3,3 GHz dengan memori sebesar 4GB DDR4 onboard storage sebesar 256GB M.2 NVMe PCIe Gen 3 dan memiliki layar sebesar 14 inch dengan resolusi Full HD dengan rasio 16.9 dan menggunakan panel IPS level laptop ini sudah dibekali dengan OS Windows 11 Home dan Office Home Student 2021 yang kedua ada Asus VivoBook 14 dengan seri A1400EA FHD7524 laptop ini dibanderol dengan harga sekitar 5.814.900 rupiah dengan spesifikasi yang ditawarkan yaitu menggunakan CPU Intel Pentium Gold 750 yang memiliki 2 core 4 threads dengan kecepatan hingga 3,50 GHz dengan memori sebesar 8GB DDR4 kemudian storage sebesar 512GB M.2 NVMe PCIe Gen 3 dan memiliki layar sebesar 14 inch dengan resolusi Full HD dengan rasio 16.9 laptop ini sudah dibekali dengan OS Windows 11 Home dan Office Home Student 2021 yang ketiga ada HP 14s dengan seri DQ2614TU laptop ini dibanderol dengan harga 6.2 juta dengan spesifikasi yang ditawarkan yaitu menggunakan CPU Intel Core i3-111 5G4 yang memiliki 2 core 4 threads dengan kecepatan hingga 4,10 GHz dengan memori sebesar 4GB DDR4 kemudian storage sebesar 512GB M.2 NVMe laptop ini sudah dibekali dengan OS Windows 11 Home dan Office Home Student 2021 yang keempat adalah Lenovo IdeaPad Slim 1 dengan seri 14AM N73 NID laptop ini dibanderol dengan harga 6.725.000 dengan spesifikasi yang ditawarkan yaitu menggunakan CPU AMD Ryzen 3 7320U yang memiliki 4 core 8 threads dengan kecepatan hingga 4,1 GHz dengan memori sebesar 8GB DDR5 Onboard kemudian storage sebesar 512GB M.2 NVMe PCIe Gen 4 dan memiliki layar sebesar 14 inch dengan resolusi Full HD dan rasio 16.9 laptop ini juga sudah dibekali dengan OS Windows 11 Home dan Office Home Student 2021 selanjutnya kita masuk di range harga 8 hingga 10 yang pertama ada ASUS VivoBook 14 dengan seri A1405Z AVIPS 351 laptop ini dibanderol dengan harga sekitar 8.300.000 dengan spesifikasi yang ditawarkan yaitu menggunakan CPU Intel Core i3-1215U yang memiliki 6 core 8 threads dengan kecepatan hingga 4,4 GHz dengan memori sebesar 8GB DDR4 Onboard kemudian storage sebesar 512GB M.2 NVMe PCIe Gen 3 memiliki layar sebesar 14 inch dengan resolusi WUXGA rasio 16.10 dan menggunakan panel IPS level laptop ini sudah dibekali dengan OS Windows 11 Home dan Office Home Student 2021 yang kedua ada MSI Modern 14 dengan seri C5M006 laptop ini dibanderol dengan harga sekitar 8.349.000 dengan spesifikasi yang ditawarkan yaitu menggunakan CPU AMD Ryzen 5 56625U yang memiliki 6 core 12 threads dengan kecepatan hingga 4,30 GHz dengan memori sebesar 16GB DDR4 Onboard kemudian storage 512GB M.2 NVMe PCIe Gen 3 dan memiliki layar sebesar 14 inch dengan resolusi Full HD rasio 16.9 dan menggunakan panel IPS level laptop ini sudah dibekali dengan OS Windows 11 Home yang ketiga ada MSI Modern 14 dengan seri C5M033 laptop ini dibanderol dengan harga sekitar 9.2 jutaan dengan spesifikasi yang ditawarkan yaitu menggunakan CPU AMD Ryzen 7 5825U yang memiliki 8 core 16 threads dengan kecepatan hingga 4,5 GHz dengan memori sebesar 16GB DDR4 Onboard kemudian storage sebesar 512GB M.2 NVMe PCIe Gen 3 memiliki layar sebesar 14 inch dengan resolusi Full HD rasio 16.9 dan menggunakan panel IPS level laptop ini juga sudah dibekali dengan OS Windows 11 Home yang keempat ada Asus VivoBook Pro 14 OLED dengan seri M3400KiA OLED 552 laptop ini dibanderol dengan harga sekitar 9,1 jutaan dengan spesifikasi yang ditawarkan yaitu menggunakan CPU AMD Ryzen 5 5600H yang memiliki 6 core 12 threads dengan kecepatan hingga 4,2 GHz dengan memori sebesar 8GB DDR4 Onboard kemudian storage sebesar 512GB M.2 NVMe PCIe Gen 3 dan memiliki layar sebesar 14 inch dengan resolusi 2,8K rasio 16x10 dan menggunakan panel OLED laptop ini sudah dibekali dengan OS Windows 11 Home dan Office Home Student 2021 dan yang terakhir ada MSI GF63 Thin dengan seri 11SC654 laptop ini dibanderol dengan harga sekitar 9,9 jutaan dengan spesifikasi yang ditawarkan yaitu menggunakan Intel Core i5-11400H yang memiliki 6 core 12 threads dengan kecepatan hingga 4,5 GHz GPU Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q dengan VRAM 4GB GDDR6 dengan memori sebesar 8GB DDR4 3200MHz kemudian storage sebesar 512GB M.2 NVMe PCIe Gen 3 dan memiliki layar sebesar 15,6 inch dengan resolusi Full HD rasio 16x10 dan menggunakan panel IPS level laptop ini juga sudah dibekali dengan OS Windows 11 Home dan itulah tadi komendasi laptop dari beberapa orang yang seharga dari level 99 buat kalian tertarik dengan laptop-laptop tadi bisa aja langsung check out di Tokopedia level 99 klik link yang ada di subscribe dan itu saja untuk video hari ini jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen mungkin kalian ada saran atau request bisa aja langsung tulis di kolom komentar sekian dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya sub indo by broth3rmax